Jadi jando ini apa Fari? Jando ini adalah... Susunya sapi Wow Ada daun jeruknya ya? Jando itu apa? Jando itu susu sapi Bukan susu sapi bukan! Lemak sapi Dicoba Atu Sapi ini bukan babi kan? Halo bini-bini gue! Welcome to my channel! Gimana semua temen-temen kabarnya apakah baik? Bau ah! Belum mandi ya? Mandi dulu sana! Hmm bau Mentang-mentang hari libur Jadi pada belum mandi ya Jadi hari ini temenin gue buat Cobain dagangannya Fari Haha! Emang si Mas Kribil pengen jualan apa? Jadi dia itu sebenernya pengen jualan cireng Tapi... Cirengnya itu masih proses percobaan Kayak kita belum tau nih rasanya enak apa enggak nih Terus diuji coba Ini apakah tahan berapa lama? Entah kalau dikirim ke tempatnya kalian Bakalan bahsi apa enggak cirengnya? Makanya sekarang ini uji cobanya Kira-kira cirengnya Seenak apa sih? Soalnya katanya dia ini Waktu nyobain kemarin di rumah Waktu bikin Itu cirengnya enak Makanya gue penasaran Fari coba bawa ke Jogja aja biar gue cobain Ya kan? Siapa tau Beneran enak rasanya Tebak dulu nama cirengnya Gue... Gue pause dulu videonya buat kalian mikir selama 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Salah semuanya salah Cireng montok Salah Cireng gembrot Salah Cireng semok Kenapa tuh namanya semok? Soalnya Abisnya si cirengnya ini Harganya murah Tapi isinya banyak banget Jadi bentuknya tuh semok gitu loh Sampai gendut Nah gitu Disini rumah gede-gede kagak ada orangnya Banyak banget Bawel nih kulkas orang ada Begini nih Gak suka gue berisik Nah jadi cirengnya tuh begini Ini pertama ada cireng ayam Tuh dia warnanya merah begini Ditaro di freezer biar tahan lama Ini kornet Oh kornet Tadi gue batunya kampret Oh ini nih yang enak Ini yang enak kata Fari Ini jando Semuanya enak sih Gue suka pengen cobain yang cireng ayam ini Karena dia pedes Ayam pedes sama cobain jando Jadi jando ini apa Fari? Jando ini adalah Gue tuh gak tau bener apa engga Jando itu pari daerah sapi ya? Susunya sapi? Hah? Ya kak Selam pake sapi gitu loh katanya Sapi pake beha gak? Oke Nah jadi temen-temen Aku nih akan berjualan Cireng Ini masih tahap Nanti ditunggu aja Belinya lewat mana Kalo udah mau launching Di Sapi dulu Tapi bisa di follow dulu instagramnya WarungPakeK.Marchibon Jadi sebenernya video ini tuh endorse guys Aku di endorse Aku dibayar 20 juta sama Fari guys Ini aku akan bilang Cirengnya enak Karena aku di endorse Gak 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 Ini review jujur ya Gue tuh kayak Setiap review tuh Harus jujur gitu Ayo cepetan bi Masakin ya Aku mau semua rasa gitu Jadi jandunya nanti bisa dibikin 3 Ayam suwirnya juga Cuci dulu Cuci Cepetan cuci Gak mau Nanti Cirengnya disini soalnya Gak Ayo masuk Joges Udah gue yang masak Enggak Ini cuci soalnya Cepetan gak dicuci Cepetan dicuci Cepetan dicuci Gak mau gak mau nyuci gue Tuh guys semuanya tuh enak aja Makan aja Ih jarak banget rambut gue sumpah Bro Gak mau ngomong video ah Bagus kok rambutnya bagus itu Jadi jangan ngina rambut gue ya Kawasan juga mau ngomong sepi lagi ya Jadi sekarang nih kita akan memasak Masak Kita akan menggoreng Si ini ya Nanti dikirimnya tuh kayak gini Jadi kalian tinggal digoreng aja Gue udah ngiler Gue udah ngiler duluan Gue sampe rela belum makan makan siang Buat pengen cobain Cireng Cireng ini Masa enak apa sih? Itu pake minyak bekas Enggak bekas ya itu baru baru pake Rumah orang ada minyak bekas Masa disini ya Pake minyak baru sekali langsung dibuang aja Di tempat gue magung Gue meras sama 10 kali sampe hitam Itu bukan gue ya Mas Rian aku minta minyaknya ya Cobi Ini belum bisa dispil nama Cirengnya ya Udah dispil di awal Ya gimana sih Gue dispil bilang orang Buat thumbnailnya kali Cireng Montok Ya udah namanya Cireng Montok guys Eh gue Cireng Montok Salah Gembrot Salah Gembrot Semok Ikan semok lu udah lewat Revisi lagi kan kamu katanya Kata lu gembrot lucu Oh iya Berarti tadi di awal Namanya Cireng Gembrot Dengarin ini Masa aku cek 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 Dengerin suara Kompor ini beda dari rumah gue Jadi kalo disini Kalo nyenggarin suara Jendelanya dibuka Kenapa Baunya ntar nyebar sampe katas Ini dengerin Resip liatin Helebat Dan gue tuh setiap kali denger itu tuh Badan gue tuh langsung begini guys Vari matiin Vari Vari matiin Vari Vari matiin Vari Nah katanya tuh nanti pemantiknya tuh cepet rusak Betul Jadi cara pakenya tuh Diputer gini Gitu kan Jadi kan Gitu caranya Wow Music Beritau ya Oke kita akan eksekusi cireng-cireng ini Let's go Biar kita bisa mukbang Cireng Montok Mas Fahri Oke guys ini udah digoreng Cantik Jadi guys ini gue tuh kelupaan Harusnya tuh goreng cirengnya tuh pake minyak panas Nah tapi abis itu si minyaknya itu kalo ga salah Minyaknya apinya dikecilin Gua Gua Abis ini nyuci Apa? Nyuci lah nanti Itu goreng gue weh Ya kan Ya ampun Yaudah lu ngelap-ngelap semuanya Oke Itu apa Fahri? Itunya tuh Ih Fahri Buset Wih Mana-mana-mana Dia udah pembukaan dua Guys tuh kejunya udah Guys Buset Itu keluar tau kejunya Ampun Ini kejunya dibalikin ya Guys kalo kita salah gorengnya Nanti komen aja ya Atau keliatan kegosongan gitu Itu Itu apa? Jandu 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 guys Ya ampun Kayaknya paling cocok itu makan aja sih jari masak Gak usah banget nih Gak usah banget nih Terus gue yang suruh ngelap abis ini Terus Sambil nunggu Fahri siap-siap gue pengen bikin esnya Es strawberry Kita pake bahan-bahan yang ada di kulkas aja Gua ada strawberry Mie mas Terian juga Mas Terian minta ya Sama susu kita beli sendiri Tadaaa Gua mau coba campurin ini Ya, strawberry nya udah pada busuk Gunting-gunting Ini gampang doang sih Cuma gunting-gunting strawberry nya Kita bejak-bejak Jadi deh Cetik gak? Ini lepet kocok dulu Nah, kita kasih sedikit dulu susunya Ya, rasa stombilnya itu meresap Kita aduk tetap kocok-kocok Barengan nih gue sama Pak Adi Begitulah Kalau kita tinggal bareng temen semua Gua barengan Gua barengan Minta aja kerjaan Gak apa-apa ya Itu udah jadi kotak Gak apa sih? Apa? Udah mau diminta Hah? Apa? Apa? Gua mau coba dulu Tadaaa Kirengnya ini udah jadi Tunjukin bu Gak apa lagi? Ayang ini yang varian Ayam sulir Jando pedas Eh, ayam sulir pedas Jando Jando Brand Yang ini keju Sama yang ini Kornet Kita cobain yang keju dulu Soalnya keju paling menggoda tadi Lihat, tadi pasti gorengnya udah mudal kejunya Mudal tuh apa? Meledak Wih, kejunya Fari Wow, ini beneran montok sih ciriannya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Wow Ini harus ditambahin bohong cabai Ini enak banget Kejunya tuh gak bikin enak ya Ini lu pake keju yang murahan ya Hmm, banget keju Maha Meskipun produk gue sendiri ya Gua gak bohong ini enak banget Ini gak Bener gak bohong Gua baru cobain cireng Yang enak kayak gini Kalian bisa lihat sendiri tuh Minta kejunya Kan biasanya ada cireng itu yang keras ya Nah itu yang keras Cireng itu lembut juga Selembut hati kita berdua Selembut hati kita berdua Selembut hati kita berdua Gua tuh mikirnya kayak kejunya tuh Ya enak Sebelum kita yang gak suka keju ya Habis itu enak terus kejunya Yang kayak istri-istriannya cukup wheel gitu Hmm Dan buat kalian yang mau makan 2-3 tuh masih muat Karena ini kejunya gak bikin enak sama sekali Nanti di terakhir kita bakal kasih ranking Mana yang paling enak menurut kita Mana yang wajib kalian coba Ini sebenernya deg-degan guys Jualan mau Ini kan pertama kali gue mau jualan Jadi kayak Ini yang apa? Yang ayam Yang ayam Ayam sweet Juga penasaran Soalnya pertama kali si Fary bawa cirengnya Wuh Allahu Akbar Allahu Akbar Waaw Waaw Gua penasaran Biasanya orang yang pake ayam ini wangur baunya Karena kelamaan Kita coba rasanya enak gak Sorry ya kalo rasanya enak Gua bilang gak enak baru Ayo Ehm 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 Ada daun jeruknya ya Iya Waw Pedasnya berasa tapi masih bisa dinikmatiin Bener Pedas asin seger daun jeruknya kerasa di dalam siungnya ini guys Ehm Ini media aja pake nasi Tapi cocok malah jadi bisa buat lauk Beneran nih jangan payah harus enak apa engga Jangan enak bunga bong Buat kalian yang gak suka pedas juga masih bisa dinikmatin Cukainya gue tuh gak terlalu suka pedas ya Ini biasanya bisa dinikmatin Tapi yang suka pedas juga ini pas Pedas yang seger tau gak sih Biasanya orang cuma sebagai syarat aja ayamnya Kayak dikasih secuil Terus pedas juga Sebenernya Selanjutnya kita cobain yang jandu Jandu tuh paling favorit di antara semua kalangan Pesintai Cireng katanya Waw Nih makan ini dulu Makan lu lomong banget Ini menikmati Bau kentut lu monyet Mereka Mereka Kalian tunggu sih kalo beli bakso biasanya Emang minta gajinya ya Minta lemaknya Nah ini ngumpul disini semuanya lemaknya Guri banget sumpah Lu harus bikin banyak sih Fari biar orang tuh ngerasain syaratnya enak banget Yang pertama gue rasa yang Guri rasa jandunya ini enak kayak yang minyak creamy gitu Padahal ini udah di kekas beberapa hari Terus juga ini tuh di pengiriman Ya iya Masih segar Masih enak buat Dan yang nanti juga bakal ada di seblak komanizer Cirengi Bener buat kalian yang ada di Cirebon tenang aja Gila gue bakal stok banyak Lanjut gak Nampas dulu Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Ini yang kornet Gak enak pasti Wow Oke tuh kornet Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Kaka lo Islam gak? Gila lo Supaya Harus ikutan Master shop gak sih kakaknya? Gue dulu beli yang seribuan sih emang di SD Cuma dikit banget kornetnya seperti segini Segini Oh ooo gugku banget sih Ini kornet bakso Oh iya Jadi daging campur ada bakso nya gitu Wuuuh Tapi saran gue kalau beli ayam sjudut ini Karena makanya harus pakai nasi guys Enak banget ayamnya Sumpah gue gak bohong ini Gak bohong ya misalkan kalian lagi ditinggal nih di rumah, ibunya lagi kerja, bapaknya kerja atau anak kosan cocok goreng aja ciranya beneran gak bohong kalau dicocok gue bisa milih sih yang mana yang pertama tapi udah harus milih maksudnya yang paling enak banget yang kalian tuh harus coba dulu nih buat contoh biar kalian ketagihan kalau isinya sedikit, uang kembali sebenernya yang pake tagline itu yang bernama apa ya? gak bisa milih gue mah habar belum juga abis sama boon cabenya diginiin enak banget 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 samping-sampingnya tuh crispy tapi di dalamnya tuh yang lembut ya ininya tuh crispy tapi ininya tuh yang betul kalau boleh jujur ini ciri yang paling enak yang pernah gue makan selama ini kalau lo pengen makan variannya satu-satu-satu gitu ya, tetep masuk soalnya enak bisa nih abis ini gue dipilih ini satu pabrik eh kan belum ada pabriknya abis video ini kita yang gue bakal dikirimin satu box bisa sama fari kita doain aja ya, semoga bener belum ada penghasilannya maaf ya keburu rugi ini gue nih jadi gimana? kan tadi ada empat varian totalnya menurut lo, ranking dari yang bawah dulu baru sampe yang lo tuh pengen rekomendasiin banget di ke mereka-mereka buat cobain gue dulu empat-empatnya enak, kalian harus coba tapi ini kan versi gue yang paling enak gue jujur ya sorry banget ya gue gak bisa bilang, punya lo tuh enak semuanya gak bisa, ini enak semuanya tapi ada yang paling enak gitu loh yang pertama, gue jujur kurang suka jendol kenapa? karena dari dulunya gue gak suka gaji yang sering minta bakso, pas beli bakso itu cocok banget buat kalian karena pada set pas asin gurinya juga kerasa banget yang keempat jendol tapi itu enak banget sih, gimana sih ya bilangnya ya pariah gue malah yang pertama jendol jendol pertama, sampe versi gue yang ketiga aduh ini dingin ya kayak posisi ayam sama keju gak bisa dikali gak bisa dan kornetnya juga yaudah deh tiga-tiganya kalian harus coba semuanya, gak 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 boleh kayak gitu kornet yang ketiga, yang kedua keju nih aduh mereka tuh saingan yang saat ketat guys keju sama ayam suwir yaudah deh ayam suwir, ayam suwir yang pertama keju kedua ayam suwir inget ya kalo kalian beli harus pake apa? pake nasi, tinggal lo Fari kalo gue yang pertama jendol jujur jendol itu enak banget gue pernah sama kalian yang paling jendol dan gue suka banget emang kalo kalian yang gak suka kayak gaji gitu enak banget gitu loh tapi itu enak banget kenikmatannya tuh disitu yang gak suka gaji mungkin gak bisa makan banyak kalian terus yang kedua ini ayam tapi lu keju sih yaudah gue keju ayam suwir aja eh kamu coba ayam suwir aja bestsellernya aku jendol enak banget ya kamu suka gaji gak? sedikit jadi coba dua-duanya aja deh enak? enak gak? pedasnya sedeng kan? banyak ya ayamnya dia gendut, gemoy, gembrot apa sih leng banget review rasanya plastik side eye yang keju ada gak? enak banget yang keju enak banget apalagi dia suka keju ya keju mau sama keras gitu tuh tapi emang lu gak rugi ya kayak gitu kenapa gue mau jual rasa apa-apa dia dia mau nunjukin gue tuh mau jual rasa gak apa-apa kalo misalnya pendapatnya tapi rasanya enak ada tau cireng seenak ini dengan harga yang terjangkau gimana ini rasanya kok diam-diam baik tinggal sini ya rasanya gimana enak kamu kerasa ini gak daun jeruknya? di akhir ya kan ada kan? nah itu sensasi daun jeruknya itu mahal sebenernya karena ada orang yang pedasnya doang tapi gak ada daun jeruknya tadi apa yang terakhir? yang terakhir kornet tapi yang kedua yang ketiga bingung sih gue tapi kornet juga enak anjir yaudah deh gue semuanya sama yaudah intinya kalian harus cobain semua variannya yang ini jandu kayaknya jandu itu apa? jandu itu susu sapi bukan susu sapi bukan lemak sapi yaudah itu dulu deh video kita hari ini jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe dan coba kalian rekomendasiin Mas Dizar harus review apa lagi ya Barang Kavari atau Mas Dizar sendiri doang ya reviewnya subscribe gue juga jangan lupa subscribe guys nyarin lonceng notifikasinya bye bye thank you for watching guys bye terima kasih yang udah nonton ya guys jangan lupa like comment dan subscribe ya assalamualaikum bing 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 bing